SESON 217 BLUETLIN WUDAO Dihadapkan dengan serangan Scarlet Blaze Valley Master, mata tubuh sejati Wudow bersinar terang. Alih-alih mundur, dia maju saat kidarah di tubuhnya melonjak hingga batasnya. Setelah ini, sosok tubuh ilahi bela diri menghilang ke udara tipis. Master Scarlet Blaze Valley tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika pedangnya meleset. Dia segera menyebarkan kesadaran rohnya dan mengamati sekeliling. Metode apa itu? Ilusi. Gaib. Teleportasi. Master Scarlet Blaze Valley tidak bisa membuat penilaian. Jika itu sekejap, tubuh sejati Wudow akan muncul. Namun, dia tidak bisa melihat jejak tubuh sejati Wudow. Yang aneh adalah dia bisa merasakan bahwa tubuh sejati Wudow masih ada di sini. Seolah-olah dia datang dari segala arah dan ada di mana-mana, dia tidak dapat menentukan lokasi tepatnya. Keluarlah jika kamu punya nyali. Jangan bersembunyi. Master Scarlet Blaze Valley berteriak dengan tatapan tajam. Dia mencengkeram pedang iblis yang diringkas dari True Essence dengan kedua tangan dan tidak berani bersantai. Kamu menebasku sekali dan merasakan fenomena garis keturunanku. Suara tubuh sejati Wudow terdengar. Itu tidak menentu dan sepertinya datang dari setiap sudut, namun sepertinya juga tepat di samping master lembah api merah. Dia bukan satu-satunya. Orang-orang yang tersisa di aula, termasuk Celestial Immortal Scarlet Blaze dan yang lainnya, juga bingung. Mereka melebarkan mata mereka dan melihat sekeliling, mencoba menemukan sumber suara. Panas sekali. Saat itu, seorang Celestial Immortal merasakan seluruh tubuhnya memanas. Suhu di sekitarnya tampaknya meningkat dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu telah mencapai tingkat yang tak tertahankan. Orang itu sudah basah kuyup oleh keringat. Pembangkit tenaga Celestial Immortal lainnya juga memerah dan berkeringat deras. Beberapa orang tidak tahan lagi. Mereka menggerakkan tubuh mereka dan berlari keluar. Namun, dia tidak pergi jauh sebelum dia bertabrakan dengan pelat besi yang besar, keras, dan panas dan jatuh dari udara. Ah! Orang itu mengeluarkan tangisan yang tragis. Tubuhnya terbakar hingga berdarah dan asap mengepul. Tangisan tragis itu menarik perhatian semua orang. Saat berikutnya, ekspresi semua orang berubah. Dinding besi melengkung merah samar-samar muncul di sekitar mereka. Itu menghubungkan langit dan bumi, seperti tungku besar yang berisi Master Scarlet Blaze Valley dan yang lainnya. Fenomena Garis Keturunan Tubuh Utama Wudau, Surga dan Bumi Smelt Kultivasi Wudau terutama berfokus pada kultivasi tubuh fisik dan garis keturunan seseorang, terus-menerus menggali potensi seseorang dan melepaskan kekuatan semacam ini. Dengan kata lain, fenomena Blutlin itu adalah gerakan terkuat dari tubuh sejati Wudau, puncak kekuatan. Sebelum kenaikannya, tubuh utama Wudau hanya secara bertahap menyempurnakan fenomena Blutlin ini. Dia menggunakan tubuh fisiknya sebagai fondasi dan bagian dalam tubuhnya sebagai alam semesta. Dia menggunakan tubuh fisiknya sebagai tungku untuk menggantikan langit dan bumi. Penciptaan adalah pekerjaan, yin dan yang adalah arang, dan semua makhluk hidup adalah tembaga. Dilengkapi dengan api jiwa bela diri, api kesengsaraan, api naga phoenix, dan api karma terate merah, ia menjadi tungku surga dan bumi. Fenomena Blutlin ini ditambah dengan empat api. Kekuatannya sangat besar, dan ini hanya satu sisinya. Seni dao yang terkandung di dalamnya sangat dalam dan mendalam, dan semangatnya begitu besar sehingga bisa memandang rendah zaman kuno dan modern. Terlepas dari surah, yang berada di bawah perlindungan tubuh sejati wudao, para dewa surga lainnya tidak dapat menahan serangan itu. Api melonjak keluar dari tubuh mereka satu demi satu. Dalam beberapa nafas, mereka dibakar menjadi abu tanpa mayat. Surga abadi Cili meninggal juga. Aku iblis sejati. Apa kamu pikir kamu bisa membunuhku hanya dengan fenomena Blutlin? Master Scarlet Blaze Valley berteriak dengan ekspresi mengancam. Dia menyerap surga dan bumi Yuanki dengan hirup pikuk dan mengubahnya menjadi true essence yang gelap gulita. Seperti tinta, itu menyelimuti tubuhnya dan memblokir api yang ada di mana-mana di tungku. Namun, tatapannya berubah tak lama dan wajahnya menjadi pucat. Yang membuatnya ngeri, Master Lemba Api Scarlet menemukan bahwa esensi sejati yang beredar di tubuhnya sudah mulai menguap di bawah pembakaran tungku surga dan bumi. Set. Master Scarlet Blaze Valley terkejut. Bahkan esensi sejatinya tidak bisa bertahan melawan kekuatan itu. Bagaimana itu mungkin? Kecuali. Kemampuan ilahi tertinggi. Ketakutan di mata Scarlet Blaze Valley Master berubah menjadi keterkejutan saat dia menjerit. Selain dia, suara serigala surgawi terdengar dari dalam topeng perak pada saat yang hampir bersamaan, mengucapkan kata-kata yang sama. Kembali di daratan Tianhuang, ketika tubuh sejati Wu Dao menyerang daratan ilahi, dia melepaskan tungku surga dan bumi sekali. Namun, karena itu adalah alam yang lebih rendah, kekuatannya jauh dari dilepaskan. Fenomena Blutlin itu juga tidak sempurna. Tapi sekarang tubuh sejati Wu Dao menyalurkannya dengan sekuat tenaga tanpa menahan diri, kekuatan mengerikan yang dilepaskannya mengejutkan serigala surgawi. Tungku surga dan bumi adalah fenomena Blutlin. Namun, dalam penilaian serigala surgawi, fenomena garis darah itu sudah sebanding dengan kemampuan ilahi tertinggi. Meskipun serigala surgawi tunduk pada tubuh sejati Wu Dao, ia memandang rendah tuan ini dilubuk hatinya. Itu memiliki dua tuan dan secara alami akan membandingkan satu sama lain. Meskipun tubuh sejati Wu Dao kuat, perbedaannya terlalu besar dibandingkan dengan tuannya sebelumnya. Terlebih lagi, Marsial Dao diciptakan oleh Marsial Dao Body. Untuk membuka jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya sama sulitnya dengan naik ke surga. Tidak ada yang bisa membimbingnya atau memberinya bantuan. Untuk makhluk hidup dan pembudidaya lainnya, jalan di depan sudah jelas. Adapun tubuh sejati Wu Dao, jalan di depan suram dan berbahaya. Satu langkah yang salah dapat menyebabkan kematian di jurang maut. Namun, serigala surgawi tidak menyangka bahwa fenomena garis darah dari tubuh sejati Wu Dao dapat melepaskan kekuatan seperti itu yang sebanding dengan kemampuan ilahi tertinggi. Lebih penting lagi, itu adalah fenomena blutlin dari tubuh sejati Wu Dao. Tidak ada yang memberikannya kepadanya dan itu dibuat murni melalui kultifasinya sendiri. Sepanjang sejarah, hanya ada sedikit lebih dari 10 kemampuan ilahi tertinggi yang telah dicatat dan itu sangat langka. Siapapun yang memahami salah satu dari mereka akan tak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka. Meskipun kemampuan ilahi tertinggi kuat, mereka tidak banyak menjadi ancaman bagi dewa sempurna dan iblis sejati. Namun, kekuatan kemampuan ilahi tertinggi sudah cukup untuk membunuh dewa sempurna dan iblis sejati. Kekuatan kemampuan ilahi tertinggi yang dilepaskan oleh dewa surgawi pasti tidak akan menjadi ancaman bagi guru lembah api merah. Namun, tungku surga dan bumi sudah mencairkan esensi sejatinya dan itu adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan kekuatan kemampuan ilahi tertinggi. Mustahil. Benar-benar mustahil. Mata guru Scarlet Blaise Fally melebar saat dia meraum di sekitarnya, kamu hanya berada di alam abadi surga. Bagaimana kamu bisa memahami kemampuan ilahi tertinggi? Itu benar-benar di luar pengetahuannya. Belum lagi dewa surga, bahkan di antara dewa sempurna dan iblis sejati sepanjang sejarah, tidak banyak yang bisa memahami kemampuan ilahi tertinggi. Kemampuan ilahi tertinggi adalah senjata pamungkas dari alam diri sejati. Ah! Master Scarlet Blaise Fally meraung histeris seolah-olah dia sudah gila. Namun, tidak ada tanggapan. Hanya ada api yang mengamuk di sekelilingnya. Suhu tungku surga dan bumi masih meningkat. True essence yang gelap gulita di sekelilingnya menguap terus-menerus. Ketika mengering, daging dan darahnya tidak dapat menahan kekuatan tungku surga dan bumi. Master lembah Scarlet Blaise baru saja melangkah ke alam diri sejati dan belum sepenuhnya menstabilkan wilayahnya. Baru saja, buah daunnya berada di ambang kehancuran setelah dilirik oleh topeng iblis. Sekarang, di bawah penyempurnaan tungku surga dan bumi, buah daunnya akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Retakan muncul di permukaannya dan hampir runtuh. Langit dan bumi sebagai tungku, ciptaan sebagai karya, yin dan yang sebagai batu bara, segala sesuatu sebagai tembaga. Suara tubuh utama Wudow terdengar dari dalam Heaven and Earth Furnace. Di bawah suara ini, hati daun guru Scarlet Blaise Valley runtuh. Dia tidak bisa lagi bertahan, dan tubuhnya menyala dengan api yang mengamuk. Dalam sekejap mata, nyala api mengamuk. Tak lama, Scarlet Blaise Valley Master menjadi abu. Bab 2162 Ada banyak pembudidaya berkumpul di luar Scarlet Maniac Valley. Mereka melihat tungku besar di kejauhan yang menghubungkan langit dan bumi, wajah mereka dipenuhi kejutan. Dari kelihatannya, bahkan Tuan Lembah dalam bahaya besar. Pria berjubah ungu itu terlalu menakutkan. Master Lembah dibunuh tanpa ampun bahkan setelah menjadi iblis sejati. Saya rasa dia mungkin seorang true immortal atau penerus dari true demon. Sebagian besar pembudidaya di Lembah sudah bubar. Orang-orang yang tersisa memegang sepotong harapan dan menunggu hasil akhir. Kemana kita akan pergi jika Tuan Lembah sudah mati? Tuan Istana dari Istana Pirless, Tuan Pavilion-Pavilion Pembunuh Abadi, Patriark Sekte Api Angin dan yang lainnya kemungkinan besar sudah mati. Sekte dan vaksi itu mungkin tidak dapat bertahan di masa depan. Aku ingin tahu apakah pria berjubah ungu itu akan membentuk vaksi. Jika dia mau muncul, tunduk padanya mungkin merupakan jalan keluar. Di hati para pembudidaya ini, tidak ada kesetiaan atau rasa memiliki. Mereka akan tunduk kepada siapapun yang memiliki kepalan tangan yang lebih besar. Itu sama untuk sebagian besar wilayah iblis. Itu tidak seperti alam abadi sembilan surga di mana Kaisar Abadi adalah penguasa dan Raja Abadi memerintah wilayah mereka secara tertib. Di atas wilayah infernal, kekacauan perang sering terjadi. Segala macam pembantaian dan pertempuran dipentaskan setiap saat. Tanpa perlindungan seorang ahli, seseorang mungkin terbunuh pada saat berikutnya. Seiring waktu berlalu, kuali raksasa itu berangsur-angsur menghilang. Tubuh utama Wudau muncul sekali lagi dan turun perlahan. Olah lembah Scarlet Maniak di bawah kakinya telah berubah menjadi reruntuhan. Di tempat di mana Scarlet Maniak Valley Master meninggal, sebuah bola hitam seukuran telur angsa melayang di udara dengan retakan di sekujurnya. Cahaya redup dipancarkan dari celah itu, dan ada kabut hitam samar yang tertinggal di sekitarnya. Itu adalah buah dao dari Master Lembah Scarlet Maniak. Buah dao diringkas dari esensi mistik, esensi bumi, dan esensi surga. Itu adalah kristalisasi dao seseorang dan sangat tangguh dan tidak bisa dihancurkan. Tentu saja, hanya itu yang dikatakan sekte abadi dan iblis. Di tanah murni kebahagiaan, para pembudidaya Buddha menyebutnya sebagai sarira. Di darat Antian Huang, ada legenda seperti itu. Setelah beberapa beku ulung meninggal dan menjalani nirwana, mayat mereka akan membusuk dan daging mereka akan layu seiring waktu. Namun, kristal seukuran telur angsa akan tertinggal. Pada kenyataannya, yang disebut, dao, adalah memasuki alam diri sejati dan menjadi arahat. Dengan kata lain, mereka adalah dewa sempurna dari sekte abadi dan iblis sejati dari sekte iblis. Kristal keras yang tertinggal adalah buah dao, sarira dari sekte Buddha. Meskipun mayat Master Scarlet Maniak Fali dimurnikan oleh Heaven and Earth Furnace, buah dao diawetkan, sarira dari sekte Buddha. Tubuh bela diri memegang buah dao di tangannya dan dengan hati-hati merasakannya. Buah dao ini tidak hanya mengandung esensi sejati yang kaya, tetapi juga mengandung hukum dao guru lembah api Scarlet, yang berguna baginya. Tentu saja, buah dao ini jelas jauh lebih lemah daripada buah dao dari klon King Glumklut. Awan, Raja Kaisar Aktif, Su Chen Dao dan Awan-Awan. Dao, Chen, Dewa Raja, Roh Setan, Roh Wu Setan Dao dan Awan Guru. Su, Surga, Roh, Dao, Surga dan, dan, Guru adalah. Namun, dia tidak asing dengan True Self Realm. True Self Realm dibagi menjadi empat level, Unity, Heaven Being, Void dan Void. Ada dua makna di balik Unity. Pertama, itu adalah perpaduan dari esensi mistik, bumi, dan surgawi menjadi satu untuk berubah menjadi esensi sejati. Kedua, itu mengacu pada perpaduan seni dao dan dharma masa lalu seseorang menjadi buah dao terakhir. Master Lembah Scarlet Maniak baru saja memasuki alam diri sejati dan hanya bisa dianggap sebagai iblis persatuan sejati. Adapun klon Transcendent Cloud King yang mati di tangan Dai Yue, dia setidaknya Void atau bahkan Void Perfected Immortal. Sirius pernah memberitahu badan seni bela diri bahwa untuk bereinkarnasi di alam atas, seseorang harus berkultivasi ke tahap ketiga dari keadaan diri sejati, yang juga merupakan tahap kongming. Batal, batal. Tubuh sejati Wu Dao bergumam pelan dan sebuah pikiran melintas di benaknya. Void pasti memiliki arti Net Airwork. Namun, aku bertanya-tanya apa arti yang lebih dalam dibalik, kekosongan. Tiba-tiba, ekspresi tubuh sejati Wu Dao berubah. Tatapannya mendarat ditumpukan abu tidak jauh dan dia sedikit mengernyit dengan ekspresi aneh di wajahnya. Itu adalah sisa-sisa mayat Master Scarlet Maniak Fali setelah dibakar. Tas penyimpanannya telah berubah menjadi abu di bawah penyempurnaan Heaven and Earth Furnace dan Primordial Spirit Stone di dalamnya telah dibakar dan disempurnakan. Namun, sepertinya ada selembar, kertas hitam, di atas abunya. Itu setipis sayap jangkrik dan berbaring di sana dengan tenang. Tubuh sejati Wu Dao maju dan mengambil, kertas hitam, dan memeriksanya. Kertas hitam, itu sangat kuno dan sepertinya kulit beberapa makhluk hidup. Itu tidak lengkap dan ujung-ujungnya tampaknya telah terkoyak paksa oleh kekuatan eksternal. Itu adalah peta yang tidak lengkap. Orang harus tahu bahwa bahkan harta dharma ditas penyimpanan guru Scarlet Maniak Fali telah dibakar menjadi tumpukan lava mendidih oleh tungku surga dan bumi, tetapi peta ini tetap utuh. Terlebih lagi, orang yang bisa merobek peta ini saat itu pasti jauh lebih kuat dari tubuh sejati Wu Dao. Sepertinya ada sosok yang digambar di peta. Namun, peta itu tidak lengkap dan hanya setengah dari tubuh sosok itu yang bisa dilihat tetapi tidak kepalanya. Sosok itu tampaknya mengenakan baju besi hitam pekat dan senjata di tangannya juga tidak sepenuhnya terungkap. Tidak diketahui apakah itu batang logam atau tombak. Tubuh sejati Wu Dao hanya melirik peta dan tiba-tiba merasa pikirannya ditarik oleh kekuatan tak terlihat, tenggelam jauh di dalam. Semua goresan di peta tampak jatuh dan membentuk rune misterius yang melonjak ke dalam pikiran tubuh sejati Wu Dao. Saat berikutnya, segala macam emosi pembantaian dan kehancuran melonjak dari kedalaman tubuh sejati Wu Dao. Dia berdiri di tempat tanpa bergerak saat Heaven Earth Essence Ki di sekitarnya melonjak ke arah tubuhnya tanpa henti. Dia tidak mengaktifkan roh esensinya sama sekali. Seluruh tubuhnya seperti pusaran raksasa yang menyerap Heaven Earth Essence Ki dengan hiru pikuk. Di wajah tubuh sejati Wu Dao, tanda hitam aneh muncul di kulitnya, misterius dan mendalam. Tubuhnya juga dikelilingi oleh ki iblis hitam. Matanya hitam seperti tinta dan dipenuhi dengan cahaya iblis. Dia tampaknya telah jatuh ke dalam keadaan mengamuk dan tak terkendali dengan aura pembunuh. Tubuh sejati Wu Dao mengenakan topeng perak dan punggungnya menghadap Shuro. Shura tidak bisa melihat kelainan di wajahnya. Namun, Shura masih bisa merasakan ada yang salah dengan keadaan tubuh sejati Wu Dao. Dia akan berbicara ketika tubuh sejati Wu Dao bergidik dan tiba-tiba menutup matanya. Ki iblis di tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Cahaya hitam di matanya juga memudar. Namun, tanda hitam misterius di tubuhnya tidak hilang. Mereka seperti tanda yang diukir di kulitnya dan memiliki daya tarik yang kuat pada esensi ki bumi surga di sekitarnya. Dengan satu pemikiran, ki darah di tubuh sejati Wu Dao melonjak dan api kuali besar Wu Dao terbakar, membasuh tanda hitam di tubuhnya tak lama kemudian. Menarik. Bibir tubuh sejati Wu Dao sedikit melengkung saat dia bergumam pelan. Dengan mengepalkan telapak tangannya, dia menutup fragment peta, dan tanpa meliriknya lagi, dia menyimpannya ke dalam kantong penyimpanannya. Bab 2163 Sebelum tubuh sejati Wu Dao datang ke Scarlet Blaze Valley, dia telah mendengar bahwa penguasa lembah pernah memasuki reruntuhan kuno dan memperoleh peta harta karun. Itulah alasan mengapa kultifasinya melonjak dan dia naik pesat di wilayah ini. Jika dia tidak salah, yang disebut peta harta karun seharusnya adalah fragment peta hitam ini. Jika seseorang menatap fragment peta, akan sangat mudah bagi pikirannya untuk tenggelam di dalamnya dan dipengaruhi oleh emosi kekerasan, pembunuhan, dan destruktif di dalamnya. Terperangkap lengah, tubuh sejati Wu Dao hampir tenggelam ke dalamnya. Begitu pikiran seseorang terpengaruh, fragment peta akan melepaskan kekuatan aneh yang akan menyebabkan pola iblis hitam pekat yang misterius muncul di tubuh penonton. Pola iblis hitam pekat memiliki kemampuan yang sangat kejam untuk menjarah Heaven Earth Essence Key. Dengan dukungan kekuatan itu, kecepatan kultifasi seseorang pasti akan melonjak. Itu juga alasan mengapa kultifasi master lembah Scarlet Blaze Valley meningkat dalam waktu singkat dan bahkan memasuki ranah diri sejati, membentuk buah daunnya dan menjadi iblis sejati. Meskipun sebuah sosok digambar pada fragment peta hitam ini, hampir dapat dipastikan bahwa itu merekam seni iblis yang sangat unggul. Teknik iblis itu bahkan bisa mempengaruhi tubuh sejati Wu Dao. Tubuh sejati Wu Dao merasakan kelainan dan melepaskan diri tak lama kemudian. Bahkan sisa pola iblis hitam pekat di tubuhnya dibersihkan oleh kidarahnya. Tubuh sejati Wu Dao menggunakan tungku Wu Dao untuk memelihara meridiannya dan memperbaiki teknik budidaya. Namun, dia tidak benar-benar dibatasi oleh teknik kultifasi itu. Fondasinya adalah Wu Dao dan tujuannya untuk menyempurnakan teknik kultifasi adalah untuk mengorek misteri surga dan bumi dari teknik kultifasi tersebut dan menciptakan Dao dan dharmanya sendiri. Tubuh sejati Wu Dao akan menelusuri banyak teknik kultifasi dan bahkan mencoba mengolahnya. Namun, dia tidak akan jatuh ke dalamnya dan meninggalkan jejak di tubuhnya. Jika dia ingin menciptakan dharma yang berbeda dari Tau Abadi, Buddhis, dan Iblis, dia hanya bisa berhasil dengan membebaskan diri dari pengaruh ketiga Tau itu. Saat ini, kekuatan tempur tubuh sejati Wu Dao jauh lebih kuat daripada tubuh sejati Kinglian. Namun, ranah kultifasinya telah mencapai kemacetan dan sulit baginya untuk menerobos. Jika dia ingin meningkatkan lebih jauh, dia harus menciptakan Dao berikutnya. Di depannya adalah hamparan kegelapan, jurang maut. Dia harus terlebih dahulu membuat Dao sebelum dia bisa bergerak maju. Tapi tubuh asli Kinglian berbeda. Meskipun tingkat kultifasi Kinglian tidak setinggi Wu Dao, masa depannya jelas. Setelah Heavenly Immortal, dia akan berada di Terutuan. Setelah alam satu sejati adalah alam Gua Surga. Setelah alam Wawasan Tao adalah alam Kaisar. Jalur kultifasinya seperti gunung yang mengjulang tinggi. Di depan tubuh asli Kinglian, sudah ada tangga batu yang diaspal dengan darah dan tulang para leluhur. Dia hanya perlu menaiki tangga. Adapun tubuh utama Wu Dao, dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengukir tangga batu di gunung dan memanjat. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagi tubuh asli Kinglian untuk mencapai puncak. Apakah Anda mengenali peta yang tidak lengkap ini? Divine Sense Wu Dao bergerak saat dia mentransmisikan suaranya. Serigala Surgawi datang dari alam atas dan mengenali kuali penekan penjara. Itu tahu banyak rahasia kuno dan kemungkinan besar tahu asal-usul fragment peta ini. Saya tidak. Serigala Surgawi berkata, namun, fragment peta ini cukup tua dan mungkin bahkan lebih tua dari saya. Itu harus merekam teknik iblis yang sangat kuat. Itu sama dengan penilaian badan utama Wu Dao. Meskipun teknik iblis pada fragment peta hitam dapat menjarah surga bumi essence ki dengan gila-gilaan dan sangat mendominasi. Tidak peduli apa, itu tidak bisa dibandingkan dengan teror Tungku Wu Dao. Tungku Wu Dao dapat memurnikan seluruh tambang roh essence secara langsung. Tentu saja, fragment peta hitam ini masih sangat membantunya. Jika tubuh utamanya ingin mengambil langkah maju di jalan Wu Dao, dia harus membaca sejumlah besar teknik kultifasi dan sutra. Semakin unggul dan kuat teknik kultifasinya, semakin banyak bantuan yang akan dia dapatkan setelah disempurnakan oleh Tungku Wu Dao dan dia bisa memahami kedalaman di dalamnya. Saat itu, Su Zimo memperoleh banyak warisan dan mengumpulkan banyak pengalaman di tanah warisan Dao. Setelah 5.000 tahun, ia akhirnya mendirikan daunnya dan menyebarkan kehebatan bela dirinya ke seluruh dunia. Uhuk-uhuk. Saat itu, serangkaian batuk berat terdengar dari samping, mengganggu pikiran tubuh utama Wu Dao. Meskipun Yan Bei Chen telah membebaskan diri, dia telah menderita terlalu banyak siksaan selama bertahun-tahun dan hanya mampu bertahan sampai sekarang karena kebencian di dalam hatinya. Sekarang setelah dia bebas dari bahaya, hatinya menjadi ringan dan kebenciannya sedikit memudar. Pada saat yang sama, luka di tubuhnya meletus sepenuhnya. Wajah Yan Bei Chen pucat dan dia batuk beberapa suap darah hitam. Kekuatan hidup di tubuhnya sangat lemah dan dia sudah berada di ujung tali. Dalam kesadaran Yan Bei Chen, roh esensinya dipenuhi dengan retakan dan redup. Jika ini terus berlanjut, Yan Bei Chen akan mati tak lama lagi. Tubuh utama Wu Dao menatap Yan Bei Chen dengan cemberut. Meskipun kekuatan tempurnya kuat dan metodenya luar biasa, dia tidak berdaya melawan luka Yan Bei Chen dan kehabisan akal. Tidak pernah ada eliksir di tas penyimpanannya dan dia juga tidak membutuhkannya. Lebih jauh lagi, bahkan jika ada ramuan sekarang, mereka tidak akan bisa menyelamatkan Yan Bei Chen. Bahkan Seven Sunset Immortal Ginseng hanya bisa menyembuhkan tubuh surah tetapi tidak dengan esens spiritnya. Baik itu di dunia atas atau bawah, ramuan yang bisa menyembuhkan roh esens terlalu langka. Namun, luka Yan Bei Chen terlalu parah. Kakak Yan. Tubuh utama Wu Dao memanggil dengan lembut dengan hati yang berat. Fu. Seolah-olah dia sudah bisa memprediksi akhir ceritanya, Yan Bei Chen pura-pura tersenyum santai. Zimo, kamu tidak perlu khawatir. Jadi bagaimana jika dia mati? Kamu bisa mengunjungi Pian Ran jika kamu memiliki kesempatan setelah turun ke Netherworld. Tubuh utama Wu Dao menghela nafas secara internal. Kematian Qin Pian Ran merupakan pukulan besar bagi Yan Bei Chen. Selama bertahun-tahun ini, jika bukan karena fakta bahwa dia terobsesi dengan mencari Netherworld ilusi dan enam jalan reinkarnasi yang misterius, dia tidak akan naik dan akan bunuh diri di daratan Tianhuang. Namun, tubuh utama Wu Dao mengetahui melalui Sky Wolf bahwa Yan Bei Chen tidak akan dapat menemukan Qin Pian Ran bahkan jika dia meninggal dan memasuki Netherworld jika dia tidak berkultivasi ke alam Kong Ming dari alam diri sejati. Jika mereka berdua memasuki enam jalan reinkarnasi tanpa alam kultivasi yang memadai, ingatan mereka tentang kehidupan sebelumnya pasti akan terhapus dan mereka akan terlahir kembali. Nasib antara mereka berdua dalam hidup ini sudah terputus. Apakah Yan Bei Chen hidup atau mati? Tidak ada yang bisa mengubahnya. Menggeram. Saat itu, tangisan binatang kecil bisa terdengar dari tidak jauh. Tepat pada saat itu, bayangan putih bergegas dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu berputar di sekitar kaki Yan Bei Chen berulang kali dan mengeluarkan suara rengekan. Itu adalah musang putih yang panjangnya lengan dan bulunya seputih salju tanpa kotoran. Mata hitam pekat musang putih itu bersinar karena khawatir. Itu kamu. Yan Bei Chen memandangi musang putih dan ingin membungku untuk membelai pipinya. Namun, luka-lukanya terpengaruh saat dia berlutut di tanah dan tidak bisa menahan tawa yang tragis. Saya menemukan musang putih ini setelah saya naik. Itu memang memiliki kecerdasan. Yan Bei Chen bergumam pelan, tidak kusangka kamu tidak akan pergi setelah aku menemui masalah. Berhenti sejenak, Yan Bei Chen berkata, sayang sekali aku harus pergi dulu kali ini. Menggeram. Musang putih merengek pelan, seolah-olah menangis dan mengeluh, itu menyayat hati. Tuan, saya punya ide yang mungkin bisa menyelamatkannya. Saat itu, suara Sky Wolf terdengar di kesadaran tubuh utama Wu Dao dari dalam topeng perak. Bab 2164 Berbicara Tubuh sejati Wu Dao berbicara dengan satu kata. Tian Lang berkata, saya tahu teknik kultivasi yang sangat cocok untuk orang ini kultivasi. Oh. Tubuh sejati Wu Dao menyipitkan matanya dan bertanya, luka kakak Yan dapat disembuhkan dengan mengolah teknik kultivasi ini. Bahkan luka pada roh esensi dapat disembuhkan. Dia belum pernah mendengar tentang teknik kultivasi yang begitu ajaib meskipun dia telah menyempurnakan teknik kultivasi dan keterampilan ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Tapi Yan Bei Chen tidak bisa diselamatkan meskipun fragment peta hitam memiliki asal yang misterius dan skill iblis di dalamnya sangat kuat. Tian Lang berkata, cedera surah pasti akan sembuh jika dia memupuk teknik kultivasi ini. Namun, luka pada roh esensinya tidak akan sembuh. Teknik kultivasi ini hanya dapat menekan sementara luka pada roh esensinya dan mempertahankan hidupnya. Maksudmu mengatakan bahwa masih ada kemungkinan cedera roh esensi kakak Yan akan meletus jika dia mengolah teknik kultivasi ini. Tubuh sejati Wu Dao bertanya dengan cemberut. Tian Lang berkata, itu memang masalahnya. Meskipun masih ada bahaya tersembunyi pada roh esensinya, dia setidaknya bisa mempertahankan hidupnya untuk saat ini. Kita bisa merencanakan masa depan. Pada saat itu, Tian Lang berhenti sejenak. Jantung tubuh sejati Wu Dao berdetak kencang. Merasakan sesuatu yang salah, dia berkata dengan dingin, kamu belum selesai. Ragu-ragu sejenak, Tian Lang tergagap, teknik kultivasi ini tidak lengkap. Saya hanya tahu setengahnya. Hem. Nada tubuh sejati Wu Dao berubah dan matanya bersinar dengan kilatan dingin. Tian Lang merasakan niat tubuh sejati Wu Dao dan sangat ketakutan sehingga jantungnya berdetak kencang, takut tubuh sejati Wu Dao akan memanggil empat bola api lagi untuk menyiksanya. Tian Lang menjelaskan dengan tergesa-gesa, aku benar-benar hanya tahu setengahnya. Tuanku saat itu hanya memberiku setengahnya. Tubuh bela diri tetap diam, tidak mengucapkan sepatah katapun. Semakin dia diam, semakin bingung Tian Lang. Dia melanjutkan, ini adalah keterampilan iblis yang dibuat oleh Tuanku saat itu, Vien Karma Sutra. Ini dibagi menjadi dua bagian yang sebanding dengan manual terlarang dan sangat kuat. Yang saya tahu adalah Vien Karma Sutra. Hati Shuro ini dipenuhi dengan kebencian yang mengerikan, dan kebencian adalah sejenis obsesi. Bahkan jika tubuhnya berada di ujung tambatannya, dia masih bisa mengolah bab obsesi iblis. Semakin kuat obsesi di hati seseorang, semakin besar kekuatan seni iblis ini. Wu Dao tenggelam dalam pikirannya. Kembali di darat Antian Huang, iblis Ji pernah mengatakan kepadanya bahwa kekeras kepalaan membuat seseorang menjadi iblis. Dan seni iblis ini, dasar dari kultivasi adalah obsesi. Kitab Suci Perpisahan Kebencian sangat kuat karena kebencian di dalam hati seseorang. Kebencian hanyalah semacam obsesi. Dari sudut pandang ini, bab lampiran iblis memang jauh lebih unggul daripada Kitab Perpisahan Kebencian. Seperti yang dikatakan Sirius, Yan Bei Chen memiliki Kitab Suci Perpisahan Kebencian sebagai landasannya. Hatinya dipenuhi dengan kebencian, jadi dia paling cocok untuk mengolah bab penyihir iblis. Itu juga yang paling mudah untuk dibudidayakan. Namun, meskipun dia mengolah teknik iblis, roh primordial Yan Bei Chen masih memiliki kelemahan fatal yang bisa meledak di masa depan. Siapa tuanmu? Tubuh utama Wu Dao tiba-tiba bertanya. Sirius hanya tunduk pada tubuh utama Wu Dao ketika dia hampir naik. Itulah alasan mengapa meskipun tubuh utama Wu Dao memenjarakannya selama ribuan tahun, dia tidak banyak berinteraksi dengannya. Saat menyebut tuannya di masa lalu, Sirius terdiam lama sebelum berkata perlahan, tuanku saat itu adalah kaisar terbesar dari alam surga sepanjang sejarah, Boksun. Itu memang seorang kaisar. Tubuh utama Wu Dao sudah menyimpulkan itu sebelumnya. Bakat kaisar Boksun mengejutkan dan dia mahir dalam Buddha dan tahu iblis. Dia menciptakan sutra Buddha Oksesifien dan memolah tiga mayat Grand Dharma, membentuk tiga klon, Buddha, tujuh emosi dan enam keinginan. Semuanya adalah di alam dua surga dan memiliki kekuatan tempur yang menantang surga. Dia menyempurnakan salah satu klon yang mengendalikan enam keinginan dan menempahnya menjadi senjata kaisar, pedang ketu yang berisi kekuatan enam keinginan. Hanya karma negatif yang dapat membakar enam keinginan dan menggunakan pedang ketu. Dia kemudian menyempurnakan klon lain yang mengendalikan tujuh emosi dan menempahnya menjadi senjata kaisar lain, Topeng Moluo yang berisi kekuatan tujuh emosi. Hanya obsesi yang dapat memutuskan tujuh emosi. Pada titik ini, tubuh utama Buddha sepertinya memikirkan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Saat menyebut kaisar Boksun, nada suara Sirius dipenuhi dengan kebanggaan yang mendalam saat dia melanjutkan, kaisar Boksun memotong tujuh emosi dan enam keinginan dan menempahnya menjadi dua senjata kaisar. Kekuatan tempurnya meningkat pesat dan dia menjelajahi daerah iblis yang tak tertandingi. Segera, dia menyatukan wilayah iblis dan menjadi kaisar iblis nomor satu. Setelah itu, klon ketiga kaisar Boksun, tubuh Buddha, melangkah ke alam kaisar. Tubuh utama menyatu dengan tubuh Buddha dan Buddha setan dalam satu tubuh. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dia adalah kaisar iblis dari wilayah iblis dan kaisar Buddha dari Tanah Suci. Dia hanya setengah langkah dari alam kaisar besar. Sirius tidak menyembunyikan suaranya ketika dia mengatakan ini. Di samping, Yan Bei Chen dan Musang Putih terkejut. Tubuh utama Wu Dao juga menganggupkan kepalanya. Buddha dan iblis adalah dua tao yang sangat berbeda. Bagi tubuh iblis dan Buddha untuk melangkah ke alam kaisar, itu sudah diluar imajinasi dan mengejutkan. Memikirkan bahwa tubuh iblis dan Buddha bisa menyatu menjadi satu. Bakat, keberuntungan, keberanian, pertemuan kebetulan, kemauan, tidak ada satupun yang kurang. Setan adalah Buddha dan Buddha adalah setan. Setelah menyatukan wilayah iblis, kaisar Boksun menyerang Tanah Suci dalam upaya untuk menyatukan wilayah iblis dan Tanah Suci. Pada akhirnya, dia bahkan ingin menyatukan seluruh alam surga dan menjadi penguasa alam surga. Pada titik ini, Sirius tiba-tiba berhenti. Setelah hening sejenak, Sirius berkata dengan sedih, sayangnya, dia gagal pada akhirnya dan dimakamkan di Tanah Suci. Senjata kaisar yang disempurnakan oleh kaisar Boksun, Topeng Moluo, apakah topeng perak ini ada di wajahku, kan? Tubuh utama Wudau tiba-tiba bertanya. Iya. Sirius tertawa getir, aku hanyalah roh senjata kecil di Topeng Moluo. Aku selamat karena keberuntungan tapi aku terluka parah dan jatuh ke alam bawah. Kamu bukan roh senjata kecil. Tubuh utama Wudau berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu pernah menjadi klon tujuh emosi kaisar Boksun. Klon tujuh emosi awalnya adalah Raja Alam Gua Surga. Kaisar Kekaisaran Boksun menyempurnakan klon tujuh emosi dan menempat Topeng Moluo menjadi senjata raja. Dia sebenarnya membantu Anda melangkah ke alam kaisar dengan cara lain. Sirius tetap diam dan tidak membantah. Dia telah menyembunyikan masalah ini dan tidak mengatakannya dengan keras. Namun, dia tidak berharap tubuh utama Wudau melihatnya. Dalam kehidupanku sebelumnya, aku memang klon tujuh emosi. Sirius berkata dengan jujur, namun, tebakanmu salah. Saat itu, karena pertempuran besar, klon enam keinginan dan aku terluka parah dan mati. Kaisar Boksun kemudian menyempurnakan tubuhku menjadi Topeng Moluo dan roh primordialku yang hancur disempurnakan menjadi roh senjata kaisar senjata memungkinkanku untuk dilahirkan kembali. Meskipun klon tujuh emosi dan kaisar Boksun berasal dari sumber yang sama, mereka sangat berbeda. Boksun memiliki sifat budis dan sifat iblis. Dia telah memutuskan tujuh emosi dan enam keinginan. Baik itu klon tujuh emosi atau klon enam keinginan, pikiran mereka benar-benar berbeda dari Boksun. Misalnya, tubuh sejati Kinglian dan tubuh utama Wudau memiliki pemikiran yang sama. Kedua tubuh asli mereka adalah Suzimo dan Araki Takeshi. Kemudian, klon tujuh emosi disempurnakan menjadi topeng Moluo dan roh primordialnya mati. Dia terlahir kembali sebagai roh senjata dan menjadi Sirius saat ini. Setelah dilahirkan kembali, Sirius adalah kehidupan yang benar-benar baru dan bukan lagi klon tujuh emosi. Oleh karena itu, dia memanggil kaisar Boksun sebagai guru. Bab 2165 Wudau Fasih dalam Dharma, jadi dia tidak asing dengan nama Boksun. Nama ini telah disebutkan berkali-kali dalam teks-teks kuno Sekte-Sekte Buddhis. Iblis kuno Boksun adalah iblis tertua, terkuat, dan paling menakutkan di Sekte Buddhis. Dia adalah eksistensi dari era yang sama dengan Buddha. Rumor mengatakan bahwa ketika Buddha lahir, Boksun juga turun. Hidup bersama dengan Buddha. Menurut legenda, ketika Buddha memahami dao di bawah pohon bodhi, Boksun memimpin 8 miliar setan untuk menghalangi budidaya Buddha dan menyebabkan perang antara Buddha dan setan. Ini adalah perang yang sangat kuno. Bahkan di alam tinggi, tidak diketahui berapa era yang lalu hal itu terjadi. Mungkin itu adalah sesuatu yang terjadi ketika alam atas pertama kali dibuka, ketika semua makhluk hidup berlipat ganda dan semua makhluk hidup tumbuh secara biadab. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dalam pertempuran ini. Namun, akhirnya adalah sang Buddha mencapai pencerahan dan Boksun menderita kekalahan telak. Kembali ketika dia berada di darat Antianhuang, dia masih bingung ketika dia membaca catatan. Sekarang Xiaochen memikirkannya, perang besar antara Buddha dan Iblis saat itu kemungkinan merupakan bentrokan antara dua kaisar berdaulat puncak. Pada akhirnya, Buddha Gautama menjadi kaisar besar dan Boksun dikalahkan. Jika Buddha dikatakan sebagai Buddha-Buddha kuno tertinggi, maka Boksun adalah Iblis tertinggi yang paling kuno. Adapun penguasa Sirius, dia berani menyebut dirinya, Boksun, nama yang sama dengan kaisar Iblis paling kuno. Dari sini, bisa dilihat betapa ambisiusnya dia. Sayangnya, kaisar-kaisar yang hanya setengah langkah dari menjadi kaisar besar ini masih gagal dan binasa di tanah murni kebahagiaan. Tubuh utama Buddha tetap diam saat dia mengingat apa yang baru saja dikatakan Sirius. Serigala Surgawi adalah roh artefak dari Topeng Moluo. Adapun Topeng Moluo, itu ditempa oleh klon tujuh emosi. Hanya obsesi yang dapat memutuskan ketujuh emosi itu. Itulah alasan mengapa Tianlang tahu bahwa Raja Kekaisaran Bosun telah menciptakan bab obsesi Iblis. Tujuannya adalah untuk menguasai Topeng Moluo. Semuanya sudah jelas sekarang. Kembali di darat Antian Huang, tubuh sejati Wudau telah merasakan bahwa Serigala Langit memiliki latar belakang yang kuat. Topeng Perak ini adalah salah satu alasannya. Lebih penting lagi, tulang Serigala Surgawi sangat keras. Hanya setelah dibakar dan dipenjarakan oleh empat nyala apinya selama ribuan tahun, akhirnya ia menyerah. Sekarang dia memikirkannya, itu bisa dimengerti. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah klon tujuh emosi Kaisar Bosun, seorang Raja Iblis. Kemudian, dia terlahir kembali sebagai roh artefak. Dia juga seorang Kaisar persenjataan. Secara alami, dia memiliki harga dirinya sendiri dan tidak mau tunduk pada orang lain. Dibandingkan dengan mantan tuannya, tubuh asli Wudau memang terlalu rendah. Kakak Yan, kamu juga pernah mendengarnya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kamu hanya bisa bertahan dengan memolah bab wajib militer. Tubuh utama Wudau menjadi tenang setelah mengetahui tentang asal-usul bab Raja Iblis. Yan Bei Chen tetap diam. Tubuhnya dikelilingi oleh aura kematian dan keinginannya tertekan. Dilubuk hatinya, dia tidak lagi memiliki keinginan untuk hidup. Tubuh asli Wudau menghela nafas dalam hatinya dan berkata dengan suara yang dalam, Sirius memberitahuku bahwa memang ada dunia bawah di alam atas. Tidak hanya kamu, aku juga ingin pergi ke dunia bawah untuk melihat dan menyelesaikan masalah yang membebani pikiranku. Dia masih memikirkan Ji Yao Sui. Betulkah? Mata Yan Bei Chen berbinar. Dia tampaknya telah mendapatkan beberapa kekuatan di tubuhnya. Dia berjuang untuk berdiri dan bertanya, jika benar-benar ada dunia bawah di alam atas, di mana itu? Bagaimana saya bisa sampai di sana? He he. Di dalam topeng Moluo, Sirius tiba-tiba mencipir. Tubuh utama Udau tahu bahwa pasti ada alasan di balik ini, jadi dia dengan cepat menggunakan akal sehatnya untuk menyuruh Sirius tutup mulut. Setelah jeda singkat, dia mencoba berkata, ini, aku juga tidak tahu. Tidak peduli apa, selama aku masih hidup, akan selalu ada kesempatan. Tidak buruk, tidak buruk. Yan Bei Chen mengangguk. matanya berbinar ketika dia berkata pada dirinya sendiri, tempat seperti dunia bawah jelas bukan tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Pasti ada persyaratan untuk basis kultivasi seseorang. Saya ingin berkultivasi. Jika saya tidak bisa menjadi Raja Iblis, maka saya akan menjadi Kaisar Iblis. Jika saya tidak bisa menjadi Kaisar Iblis, maka saya akan berkultivasi menjadi Kaisar Besar. Suatu hari, saya akan bisa memasuki dunia bawah dan mencari piiran. Pada titik ini, Yan Bei Chen melihat tubuh utama Wu Dao dan berkata, aku akan belajar. Baik. Tubuh utama Wu Dao menggunakan akal sehatnya untuk membiarkan Sirius mengajarkan bab obsesi Iblis kepada Yan Bei Chen. Dengan kita perpisahan kebencian sebagai fondasinya, hati Yan Bei Chen dipenuhi dengan kebencian yang intens. Saat dia memolah bab obsesi Iblis, seolah-olah dia memiliki bantuan ilahi dan memasuki kondisi pencerahan. Dia duduk di tanah di reruntuhan. Kebencian di tubuhnya dan berbagai obsesi berubah menjadi gumpalan gas hitam yang mengelilingi tubuhnya. Luka-luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Bahkan retakan pada rok primordialnya dihubungkan oleh gumpalan gas hitam yang setipis rambut. Seolah-olah retakan itu dijahit menjadi satu. Musang putih tampaknya telah menyadari bahwa Yan Bei Chen tidak akan mati. Pada saat kritis dalam kultifasinya itu menjadi sangat sunyi dan diletakkan di samping Yan Bei Chen. Tubuh utama Wu Dao mundur beberapa langkah dan bertanya melalui akal sehatnya apa yang kamu tertawakan. Aku menertawakan ketidaktahuannya. Sirius berkata dengan mengejek sejak zaman kuno aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa menemukan lokasi dunia bawah. Aku juga belum pernah mendengar ada orang hidup yang bisa memasuki dunia bawah. Tubuh utama Wu Dao sedikit mengernyit. Hanya ada satu cara untuk memasuki dunia bawah. Sirius berhenti sejenak dan terkekeh. Ini jalan buntu. Jika dia mati, dia secara alami akan pergi ke Neterward. Sebagai orang yang hidup, jangan pernah berpikir untuk memasuki dunia bawah. Ini tidak ada hubungannya dengan kultifasi. Apa kamu yakin? Petik 2. Tubuh utama Wu Dao bertanya. Sirius berkata, apakah kaisar di masa lalu dan sekarang kuat? Apakah alam kultifasi mereka tinggi? Aku sudah hidup begitu lama dan aku belum pernah mendengar ada kaisar yang memasuki dunia bawah saat mereka masih hidup. Tubuh utama Wu Dao terdiam. Menurut Sirius, bahkan jika dunia bawah ada, Yan Bei Chen dan Qin Pian Ran tidak akan bisa bersatu kembali. Qin Pian Ran sudah bereinkarnasi dan mereka berdua masih dipisahkan oleh Yin dan Yang. Dia secara alami tidak akan mengatakan kata-kata ini kepada Yan Bei Chen. Bagaimanapun, ini adalah harapan Yan Bei Chen untuk bertahan hidup. Tubuh utama Wu Dao tidak ingin harapan kecil ini hancur. Yan Bei Chen untuk sementara keluar dari bahaya. Tubuh utama Wu Dao juga mulai memikirkan jalan selanjutnya. Baginya, hal terpenting saat ini bukanlah terus menjarah sumber daya, tetapi untuk menciptakan teknik kultifasi Wu Dao berikutnya. Dia perlu pergi ke pengasingan untuk memahami Dao. Ini adalah proses yang sangat panjang. Itu bisa memakan waktu puluhan ribu tahun, ratusan ribu tahun, atau bahkan selamanya. Tapi tidak peduli apa, tubuh utama Wu Dao hanya bisa terus berjalan. Dari saat dia menginjakan kaki di jalan ini, dia ditakdirkan untuk tidak dapat kembali. Dao hebat sendirian. Melihat pertemuan Yan Bei Chen membuat pikiran tubuh utama Wu Dao mengalami banyak perubahan. Dia awalnya tidak ingin membangun kekuatan apapun. Tetapi pada saat ini, dia punya ide untuk membangun kekuatan di domain iblis. Dengan begitu, akan ada peluang lebih besar untuk menemukan teman lama dari Heaven Washten yang telah naik, dan dia juga bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Selain itu, semakin besar kekuatannya, semakin banyak tenaga yang dia miliki, dan semakin banyak teknik kultivasi dan teknik rahasia yang bisa dia kumpulkan. Ini sangat penting baginya untuk menciptakan langkah selanjutnya dari teknik kultivasi Wu Dao. Tapi sekarang, dia harus mengasingkan diri untuk memahami Dao dan tidak punya waktu untuk terganggu. Masalah membangun kekuatan dan memperluas wilayah harus diserahkan kepada orang yang dapat dipercaya dan kuat yang bisa melakukan apa saja di domain iblis. Yan Bei Chen secara alami bisa benar-benar dipercaya. Setelah mengolah domain iblis, ranah kultivasi dan kekuatan pertempurannya juga akan meningkat dengan cepat. Sebagai seorang jenderal yang telah bertempur di medan perang, Yan Bei Chen benar-benar kompeten dalam pertempuran berdarah. Tetapi jika itu untuk bertanggung jawab atas kekuatan, itu tidak cocok. Hati Yan Bei Chen terjerat dengan kebencian dan oksesi. Sebagian besar waktu, dia tidak bisa membuat keputusan yang rasional. Calon ini. Tubuh utama Wu Dao sudah membuat keputusan. Bab 2166 Skywolf, pernahkah kamu berpikir untuk benar-benar terlahir kembali? Tubuh utama Wu Dao tiba-tiba bertanya. Skywolf sedikit terkejut dan bertanya dengan hati-hati, Tuan, maksud Anda? Tubuh utama Wu Dao berkata, aku akan membiarkanmu terlahir kembali dan memiliki kehidupan dan tubuh yang mandiri. Ini. Untuk sesaat, Skywolf tidak percaya. Meskipun dia dilahirkan kembali oleh Tuan Kekaisaran Bosun dengan cara lain, dia hanyalah roh artefak. Dia tidak memiliki tubuh sendiri. Takdirnya adalah untuk melindungi Topeng Moluo. Bahkan jika dia memiliki pemikiran seperti itu, Tuan Kekaisaran Bosun tidak akan pernah mengizinkannya. Topeng Moluo adalah senjata kaisar. Jika dia menjadi bentuk kehidupan yang mandiri, itu berarti senjata kaisar akan kehilangan roh artefaknya dan kekuatannya akan sangat berkurang. Skywolf tidak langsung setuju. Dia khawatir bahwa ini adalah tubuh utama Wu Dao yang memujinya. Setelah hening sejenak, Skywolf mengingatkan, jika Topeng Moluo tidak memiliki roh artefak, itu mungkin tidak akan pernah bisa pulih ke tingkat senjata kaisar. Saya tidak peduli. Tubuh utama Wu Dao berkata dengan acu ta'an. Tubuh utama Wu Dao berkata dengan acu ta'acu, jika aku tidak dapat mencapai kaisar rilem, Topeng Moluo tidak berguna bagiku. Jika saya menjadi kaisar bela diri, senjata raja belaka tidak dapat digunakan. Fondasi Wu Dao adalah tubuhnya. Jika tubuh utamanya bisa mencapai kaisar rilem, tubuhnya akan menjadi senjata kaisar terkuat. Baginya, Topeng Moluo bahkan lebih berguna dalam menyembunyikan identitasnya. Mendengar ini, hati serigala langit berangsur-angsur terbakar oleh gairah. Jika dia bisa menyingkirkan Topeng Moluo dan memiliki tubuhnya sendiri, dia akan bisa hidup secara mandiri. Itu adalah ranah yang dia kejar. Ketika dia jatuh ke alam bawah, dia telah mengikuti Raja Iblis Daradao. Bukannya dia tidak ingin memiliki tubuh Blood Demon Dao Lord. Tapi kekuatannya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditangani oleh Blood Demon Dao Lord. Jika dia mencoba untuk memiliki Blood Demon Dao Lord, tubuh Blood Demon Dao Lord akan segera runtuh dan dia bahkan akan memicu hukum dari alam bawah. Oleh karena itu, Sirius sedang menunggu Raja Iblis Daradao untuk naik sebelum dia bisa memilikinya atau menemukan tubuh lain yang cocok. Namun, kemudian, Suzimo muncul entah dari mana, berhutbah kepada dunia, memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup, dan bahkan memadatkan anomali seperti tubuh utama Wudau untuk sepenuhnya menekan dan memenjarakannya. Sirius tidak mau menyerah. Terlepas dari kebanggaan di lubuk hatinya, dia juga ingin melarikan diri suatu hari, memiliki tubuh, dan dilahirkan kembali. Setelah itu, dia menyaksikan tubuh utama Wudau menipu langit dan bumi, dan kekuatan pertempurannya terus meningkat di alam bawah. Potensinya tidak kecil, dan dia mungkin bisa mencapai hal-hal besar di masa depan. Memikirkannya, tuannya sebelumnya sudah mati, itulah sebabnya Serigala Surgawi memilih untuk tunduk. Dan sekarang, kesempatan seperti itu ada di depannya. Apakah kamu benar-benar ingin membiarkanku bereinkarnasi? Sirius masih tidak percaya dan bertanya lagi. Tidak buruk. Tubuh utama Wudau berkata, karena namamu Sirius, ada tubuh yang cocok untukmu di sini. Saat dia mengatakan itu, tubuh utama Wudau melambaikan lengan bajunya dan menciptakan lubang besar di reruntuhan tidak jauh. Ada iblis Serigala Raksasa yang ditutupi bulu perak pendek tergeletak di dalamnya. Serigala Surgawi yang melahap bulan. Ini adalah binatang iblis yang dibawa oleh Master Pavilion Pembunuh Abadi dan merupakan Mystic Immortal Level 9. Baru saja, roh esensinya dihancurkan oleh raungan tubuh utama Wudau selama pertempuran yang kacau. Tubuh iblis Serigala itu penuh dengan luka, tapi setidaknya, tubuhnya masih utuh. Ras Serigala Surgawi adalah raja dari Ras Serigala sejak awal. Adapun garis keturunan Serigala Surgawi yang melahap bulan, itu adalah garis keturunan terkuat dari Ras Serigala Surgawi. Sirius benar-benar tergoda. Jika dia dipenjara dan ditekan oleh tubuh utama Wudau, dia secara alami tidak akan tertarik dengan tubuh ini. Tapi sekarang, jika dia memasuki kesadaran Serigala Surgawi yang melahap bulan ini, dia akan dapat bereinkarnasi dan benar-benar dilahirkan kembali. Mengingat metodenya, tidak sulit untuk mengubah garis keturunan Serigala Surgawi yang melahap bulan ini dan membuatnya lebih kuat. Sirius masih tidak langsung setuju. Pada saat ini, dia sangat berhati-hati. Tuan, apa yang Anda perlu saya lakukan? Sirius bertanya dengan rendah hati dan hati-hati. Sirius tidak percaya bahwa tubuh utama Wudau akan begitu baik sehingga memungkinkan dia untuk dilahirkan kembali dengan cara seperti itu. Jika dia dilahirkan kembali dengan cara seperti itu, itu akan sangat berisiko bagi tubuh utama Wudau. Itu karena dia bisa berkultivasi dengan menduduki tubuh Serigala Surgawi yang melahap bulan. Selama kecepatan kultivasinya lebih cepat dari tubuh utama Wudau dan melampaui tubuh utama Wudau dengan rana utama, dia bisa mencoba untuk menghapus batasan yang ditanam tubuh utama Wudau pada roh esensinya. Dengan begitu, dia akan mendapatkan kembali kebebasan sejati. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah klon tujuh emosi dan pernah menjadi salah satu raja iblis terkuat di alam iblis. Dalam kehidupan ini, dia juga roh senjata kaisar dan tahu banyak teknik kultivasi. Dalam hal pengalaman kultivasi, dia jauh lebih kaya daripada tubuh utama Wudau. Tubuh utama Wudau bahkan belum menyimpulkan dan menciptakan langkah selanjutnya dari formulasi Dharma Wudau. Setelah kelahirannya kembali, meskipun alam kultivasinya relatif rendah, dia pasti memiliki kesempatan untuk melampaui formulasi Dharma Wudau di masa depan. Tentu saja, dia pasti tidak bisa mengungkapkan pemikiran seperti itu. Aku ingin kamu melakukan beberapa hal. Tubuh utama Wudau berkata dengan lugas, Pertama, setelah kamu dilahirkan kembali, tuliskan semua teknik kultivasi dan keterampilan rahasia yang kamu ketahui di kehidupan sebelumnya dan kehidupan ini. Termasuk bab kontrol iblis dan teknik hebat tiga mayat. Tentu saja, Sirius setuju tanpa ragu-ragu. Tidak apa-apa bahkan jika dia memberikan semua teknik kultivasi dan keterampilan rahasia ini ke tubuh utama Wudau. Sirius tahu bahwa tidak mungkin tubuh utama Wudau berkultivasi secara langsung. Dia ingin menggunakan teknik kultivasi dan keterampilan rahasia ini untuk menyimpulkan langkah selanjutnya dari formulasi Dharma Wudau. Namun, tidak mudah untuk menyimpulkan formulasi Dharma Wudau. Sirius mencibir dalam hatinya. Dia bahkan curiga bahwa pencapaian tubuh utama Wudau sangat mungkin berhenti di sini. Tubuh utama Wudau berkata, Kedua, setelah Anda dilahirkan kembali, Anda harus berkultivasi sesegera mungkin, meningkatkan kekuatan tempur Anda, mengintegrasikan kekuatan tingkat mendalam besar dan kecil di dekatnya, dan membangun kekuatan baru. Pada tahap awal, saya akan membantu Anda menyelesaikan masalah ini. Setelah itu, kekuatan ini akan diserahkan kepadamu untuk dikendalikan. Mata Sirius berbinar. Bahkan tanpa instruksi tubuh utama Wudau, dia masih akan berkultivasi dengan gila dan meningkatkan basis kultivasinya. Selama bertahun-tahun, sekte dan kekuatan di sekitar wilayah ini telah mendengar nama badan utama Wudau. Dalam pertempuran ini, lembah Scarlet Maniak dihancurkan. Jika tubuh utama Wudau maju, akan sangat mudah untuk mengintegrasikan semua kekuatan level mendalam ini. Dia pernah menjadi raja iblis, dan dia telah lama belajar bagaimana mengendalikan dan memimpin sebuah kekuatan. Yang membuat Sirius semakin bersemangat adalah tubuh utama Wudau ingin menyerahkan kekuatan ini kepadanya untuk dikendalikan. Ketika kekuatan tempurnya meningkat, dia bisa sepenuhnya menaklukkan dan berkembang di mana-mana, dan bangkit dengan cepat. Dia bahkan memiliki kesempatan untuk menciptakan kembali kejayaan raja iblis tujuh emosi di kehidupan sebelumnya. Tubuh utama Wudau sepertinya melihat melalui pikiran Sirius dan berkata, kamu bisa bertarung di mana saja dan memperluas wilayahmu. Kamu mengendalikan kebijaksanaanmu sendiri. Jika Anda memprovokasi musuh yang kuat, saya tidak bisa menyelamatkan Anda jika Anda mati. Selama periode ini, Anda harus mengumpulkan sebanyak mungkin teknik kultivasi dan keterampilan rahasia. Anda dapat berkultivasi sebanyak yang Anda inginkan, tetapi Anda harus menyerahkan salinannya kepada saya. Bab 2167 Apa nama kekuatan ini? Sirius bertanya. Sekte Tianhuang. Wudau merenung sejenak dan menyebutkan sebuah nama. Tuan, serahkan Sekte Tianhuang kepadaku dan kamu dapat berkultivasi dalam pengasingan. Suatu hari, saya akan menjadikannya Sekte yang paling menakutkan dan kuat di wilayah neraka. Sirius sangat percaya diri. Dia tidak hanya menyemburkan omong kosong. Dia memiliki kualifikasi dan kepercayaan diri untuk melakukannya. Bertahun-tahun yang lalu, dia adalah Raja Iblis dari tujuh emosi yang menguasai suatu wilayah. Jadi dia sangat jelas tentang bagaimana memperluas wilayahnya, melahap, dan menyatukan kekuatan untuk bergerak tanpa hambatan. Dia pernah mencapai puncak dan sekarang, dia akan melakukannya lagi. Semakin besar wilayahnya, semakin banyak sumber daya kultivasi yang ada dan semakin tinggi peluang untuk mendapatkan teknik kultivasi dan keterampilan rahasia. Bukan hanya tubuh sejati dao bela dirinya. Bahkan Tianlang dan Yan Bechen membutuhkan sejumlah besar esens spirit seton dan sumber daya budidaya lainnya untuk meningkatkan budidaya mereka. Badan utama Jalan Beladiri telah menyerahkan sebagian besar kekuatan Sekte Tianhuang kepada Sirius, memungkinkannya untuk memperluas wilayahnya. Selain sumber daya budidaya, ada alasan lain. Itu untuk teman-teman lamanya yang telah naik dari wilayah Tianhuang. Tubuh Marsial Dao tidak tahu siapa lagi yang telah naik ke domain iblis dari alam surgawi selain Yan Bechen. Namun, semakin besar wilayah yang dia kuasai, semakin tinggi peluang untuk bersatu kembali dengan mereka. Alasan mengapa kekuatan ini disebut Sekte Tianhuang adalah untuk menarik teman-teman lama dari wilayah Tianhuang. Jika ada teman lama dari wilayah Tianhuang mendengar nama Sekte ini, mereka mungkin akan bergegas. Tentu saja, dunia atas terlalu besar dan mungkin tidak ada orang lain yang naik ke sini selain Yan Bechen. Ada satu hal lagi. Wu Dao melanjutkan, di Sekte Tianhuang, baik itu makhluk hidup dari dunia atas atau mereka yang telah naik dari dunia bawah, mereka tidak dapat diperlakukan secara berbeda. Ini, Sirius ragu-ragu. Di matanya, bahkan mereka dari dunia atas adalah semut, apalagi semut dari dunia bawah. Badan bela diri mengabaikan perlawanan serigala surgawi dan melanjutkan, hal-hal seperti menggali biji roh Yuan dan menanam ladang spiritual akan diatur sebagai misi Sekte. Makhluk hidup yang naik dari alam bawah juga akan menerima imbalan yang cukup setelah menyelesaikan misi ini. Melihat bahwa tubuh utama Wu Dao ditentukan, Sirius hanya bisa setuju. Meskipun ini sedikit merepotkan, itu bukan tidak mungkin. Lanjutkan. Kesadaran tubuh utama Wu Dao bergerak, dan bola cahaya terbang keluar dari topeng Moluo. Bola cahaya ini merobek kekosongan dan memasuki dahi moon swallowing heavenly wolf. Setelah beberapa saat, mata serigala tiba-tiba terbuka. Kegembiraan, kegembiraan, dan kegelisahan melonjak di matanya. Tianlang mengaktifkan kitab suci iblis, dan kilangit dan bumi di sekitarnya melonjak ke arah tubuhnya, menyembuhkan luka-lukanya. Tak lama, Sirius sudah bisa berdiri dan mengaum ke langit, melampiaskan emosi di hatinya. Yan Bei Chen dan Sirius terus menyembuhkan dan berkultivasi. Aura pria dan serigala berinteraksi satu sama lain. Mereka benar-benar telah mencapai batas menerobos dan bisa maju kapan saja. Tubuh utama Wu Dao berdiri diam di samping. Sebenarnya, pikiran Sirius tidak bisa disembunyikan sama sekali darinya. Namun, untuk saat ini, Sirius masih belum bisa melepaskan diri dari pengekangannya. Dia juga bisa menggunakan Sirius untuk memperluas kekuatannya. Juga, selama levelnya selalu lebih tinggi dari Sirius, Sirius tidak akan pernah bisa lepas dari kendalinya. Setelah Yan Bei Chen dan Sirius menerobos, mereka berdua bisa bersama-sama memimpin Sekte Tianhuang. Sirius akan menjadi patriark, dan Yan Bei Chen akan menjadi wakil patriark. Pada saat itu, dia bisa berbaring dan berkultivasi dengan damai. Untuk tubuh utama Wu Dao, yang paling penting adalah menyimpulkan metode kultivasi selanjutnya. Pada tahap kesembilan dari Faith Will Stat, Tungku Duniawi memang bisa melelekan dan membunuh True Demon di Unity Stat. Tetapi ada empat tahap negara kesatuan sejati, kesatuan, makhluk surgawi, Kong Ming, dan Dong Su. Jika dia bertemu dengan makhluk surgawi atau Kong Ming True Demon, bahkan tubuh utama Wu Dao tidak akan bisa mengalahkan mereka. Hanya dengan melangkah ke tahap berikutnya, kekuatan tubuh dan garis keturunannya akan meningkat, dan begitu juga kekuatan Tungku Duniawi. Itu akan mencapai kekuatan sejati dari keterampilan ilahi tertinggi, atau bahkan melampauinya. Alam Abadi Awan Ilahi, Akademi Kiankun. Sekte Luar, Gunung, Air Terjun, Danau, Halaman. Sudah hampir seribu tahun sejak Su Zimo mengasingkan diri. Selama bertahun-tahun, Su Zimo tidak pernah menunjukkan dirinya, juga tidak berpartisipasi dalam kegiatan sekte apapun, juga tidak melakukan misi sekte apapun. Dia bahkan tidak berpartisipasi dalam kompetisi sekte luar yang diadakan oleh perguruan tinggi setahun yang lalu. Dia memiliki cukup baturo elemental di tas penyimpanannya, cukup untuk dia kultivasi selama 2 hingga 3 ribu tahun. Selama periode ini, Nyonya Daerah Pelangi Merah datang mencari Su Zimo lebih dari selusin kali, tetapi dia tidak berhasil bertemu dengannya. Selama seribu tahun terakhir, halaman tampaknya tidak banyak berubah. Tetapi untuk beberapa alasan, tanaman dan ramuan spiritual di sekitar halaman tumbuh dengan sangat baik. Bahkan binatang spiritual dari sekte luar kampus datang ke sini. Suatu hari, pintu ruang budidaya di halaman perlahan terbuka, dan sesosok berjalan keluar. Dia masih muda, mengenakan jubah hijau, dan memiliki fitur halus. Dia memancarkan aura ilmiah, dan ekspresinya tenang. Su Zimo telah keluar dari pengasingan. Awalnya, dia berpikir bahwa menerobos dari peringkat 6 Earth Immortal ke puncak peringkat 7 Earth Immortal dalam seribu tahun sudah menjadi batasnya. Tetapi ketika dia mewarisi sutra biduk roh mendalam tertinggi, akumulasi star essence ki di tubuhnya terlalu besar. Dan lingkungan kultivasi akademik yang kun bahkan lebih baik dari yang dibayangkan Su Zimo. Tubuh asli King Lian dikultivasikan di sini, dan dengan bantuan manual rahasia terlarang, itu hanya setengah dari upaya untuk dua kali hasil. Dalam waktu hampir seribu tahun, alam kultivasi Su Zimo telah mencapai puncak imortal bumi peringkat 8. Dia hanya kekurangan kesempatan untuk menerobos ke peringkat 9 Earth Immortal. Alasan mengapa Su Zimo keluar dari pengasingan kali ini adalah untuk menemukan kesempatan ini. Kedua, pertemuan 10.000 tahun semakin dekat, dan dia tidak ingin melewatkan pertempuran untuk Dewan Bumi. Baginya, Earth Board mungkin merupakan kesempatan yang sempurna. Ketiga, tubuh sejati Wudao telah naik ke domain iblis. Hal pertama yang dilakukan Su Zimo setelah keluar dari pengasingan adalah berkomunikasi dengan tubuh sejati Wudao dan menjalin hubungan. Tubuh sejati Wudao ingin menyimpulkan tubuh sejati Wudao. Su Zimo memberikan semua teknik kultivasi dan keterampilan rahasia yang telah dikumpulkan tubuh asli King Lian selama bertahun-tahun ke tubuh sejati Wudao. Dia menyimpan manual rahasia terlarang, sutra kebijaksanaan Nirwana, yang tercatat di kuali penekan raka. Semakin kuat dan jarang teknik kultivasi, semakin berharga kedalaman dan kedalaman di dalamnya, dan semakin banyak bantuan untuk tubuh sejati Wudao. Setelah hampir seribu tahun mengasingkan diri, kultivasi Su Zimo tidak hanya meningkat pesat, tetapi dia juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang banyak keterampilan rahasia yang telah dia kuasai. Su Zimo melihat tumbuh-tumbuhan yang tumbuh liar di sekitarnya dan sedikit mengernyit. Dengan satu pemikiran, dia membentuk jari pedang dan menebas dengan santai. Semua vegetasi di sekitarnya diiris rapi di bagian pinggang. Jika vegetasi terlalu banyak, itu akan menarik perhatian. Rekan Taui Su, kamu akhirnya keluar dari pengasingan. Sinar cahaya merah melesat dan berhenti di udara. Dia memandang Su Zimo yang tidak jauh dan memanggil dengan gembira. Tuan wilayah pelangi merah telah tiba. Salam, Tuan wilayah Su Zimo sedikit menganggup dan menangkupkan tinjunya sambil tersenyum. Dalam waktu hampir seribu tahun, budidaya raja wilayah pelangi merah tidak banyak berubah dan masih menjadi dewa bumi peringkat sembilan. Ah, kamu sudah berkultivasi ke peringkat delapan Earth Immortal. Tuan wilayah pelangi merah mau tak mau melebarkan matanya dan berseru ketika dia merasakan kultivasi Su Zimo. Bab 2168 Maju dari Earth Immortal tahap ke-6 ke Earth Immortal tahap ke-8 dalam seribu tahun adalah kecepatan kultivasi yang menakutkan. Bahkan Tuan wilayah pelangi merah yang memiliki sumber daya budidaya yang hampir tak terbatas tidak dapat melakukannya. Dalam seratus ribu tahun terakhir, Yunting adalah satu-satunya di-define firmamen immortal domain yang memiliki kecepatan kultivasi yang mengerikan. Putri pelangi merah dengan cepat menjadi tenang setelah terkejut. Ayo pergi ke pavilion Yuanling dan ambil batu roh primordialmu. Kata Putri pelangi merah. Murid sekte luar akademi akan diberikan seribu batu roh primordial setiap tahun selama seribu tahun, bahkan jika mereka tidak menyelesaikan misi apapun. Jika mereka bisa melangkah ke alam primordial surgawi dalam seribu tahun dan menjadi murid sekte dalam, mereka secara alami akan menerima imbalan menjadi murid sekte dalam. Jika mereka masih tidak bisa menerobos dalam seribu tahun, mereka harus menyelesaikan beberapa misi yang diatur oleh akademi untuk mendapatkan batu roh primordial. Selama seribu tahun terakhir, Su Zimo telah mengasingkan diri. Batu roh primordial tahunannya disimpan di pavilion Yuanling. Menghitungnya, itu sekitar satu juta yuan, yang bukan angka kecil. Su Zimo dan Putri pelangi merah terbang menuju pavilion Yuanling. Dalam perjalanan, Putri pelangi merah berkata sambil tersenyum, karena kamu adalah earth immortal tingkat delapan, tidak masalah jika kamu tidak berpartisipasi dalam kompetisi sekte luar. Apa maksudmu? Tanya Su Zimo. Putri pelangi merah berkata, kompetisi sekte luar tidak ada artinya. Ini tidak lebih dari kompetisi antara murid sekte luar untuk mempersiapkan pertemuan keabadian yang akan datang. Setiap kali kompetisi sekte luar diadakan, 20 murid sekte luar akan dipilih untuk berpartisipasi dalam pertemuan keabadian untuk memperebutkan tempat di daftar bumi. Meskipun kamu tidak berpartisipasi dalam kompetisi sekte luar dan tidak termasuk dalam 20 besar, mengingat kemampuanmu, aku pikir akademi pasti akan membiarkanmu pergi. Seribu tahun yang lalu, selama seleksi sekte abadi di Pegunungan Koiling Dragon. Su Zimo, yang hanya seorang dewa bumi tahap ke-6, seorang diri memusnahkan lebih dari 100 penjaga eksekusi dari kerajaan abadi Jin Agung dan menjadi juara seleksi sekte abadi. Kekuatan dan metode mengerikan yang ditunjukkan Su Zimo dalam pertempuran itu masih segar dalam ingatan penguasa wilayah Pelangi Merah. Jika Earth Immortal tingkat 6 sudah seperti ini, siapa di gerbang luar akademi yang bisa bertarung melawan Su Zimo, siapa Earth Immortal tingkat 8? Saat mengobrol, keduanya sudah tiba di pavilion Yuanling. Di pintu masuk pavilion Yuanling, petugas Chen dari sekte luar berpatroli di dekatnya. Dia kebetulan melihat Su Zimo dan Su Zimo. Wajahnya menjadi gelap dan jejak kesuraman melintas di matanya. Berhenti. Diaken Chen melangkah maju dan menghentikan Su Zimo. Su Zimo memiliki beberapa kesan tentang diaken Chen ini. Bertahun-tahun yang lalu, ketika mereka baru saja bergabung dengan pelataran luar dan tiba di sini, petugas Chen inilah yang menerima mereka, dan dia adalah orang yang kasar dan sarkastik. Menurut Nyonya wilayah Pelangi Merah, diakon Chen hanyalah seorang murid pelataran luar bertahun-tahun yang lalu. Ketika dia melihat bahwa dia tidak memiliki harapan untuk memasuki pelataran dalam, ia malah menjadi diaken pelataran luar. Seseorang juga bisa menerima batu esensi roh sebagai hadiah untuk tugas ini. Diaken Chen, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Su Zimo bertanya dengan lemah. Diakon Chen memandang Su Zimo dengan curiga dan berkata, mengapa kamu pergi ke pavilion Yuanling? Untuk mengambil batu esensi roh yang telah saya simpan di pavilion Yuanling selama ini. Su Zimo tidak menyembunyikan tujuannya dan berkata dengan lugas. Ambil. Diakon Chen mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya ke Su Zimo. Membuka tas penyimpanannya, Su Zimo melihat dan berkata tanpa ekspresi, jumlahnya tidak tepat. Ada kurang dari 200 ribu batu esensi roh di tas penyimpanan ini. Saya harus mendapatkan 1 juta. 1 juta. Diakon Chen mencibir dan berkata, sejak kamu bergabung dengan Akademi, kamu bahkan belum menunjukkan wajahmu, belum lagi menyelesaikan misi apapun. Apa hakmu untuk mendapatkan sejuta batu esensi roh? Biarkan saya memberitahu Anda, itu sudah merupakan hadiah yang bagus untuk memberi Anda 200 ribu batu esensi roh. Sekelompok omong kosong. Nyonya daerah pelangi merah tidak tahan lagi dan berkata, Sekte memiliki aturan bahwa kamu tidak perlu menyelesaikan misi apapun selama seribu tahun pertama bergabung dengan Akademi. Nyonya wilayah, ini bukan urusanmu. Sebaiknya kamu tidak terlibat. Diakon Chen tampaknya waspada terhadap nyonya daerah pelangi merah dan berkata, Su Zemo sedikit bingung. Dia tidak pernah berinteraksi dengan Diakon Chen dan tidak memiliki permusuhan dengannya. Kenapa dia tiba-tiba menargetkannya? Jika benar-benar ada lawan di Akademi, itu hanya Moonlight Sword Immortal. Tapi Moonlight Sword Immortal tidak mungkin tahu bahwa naga mistis di Dragon Abyss Star adalah dia. Jika mereka berdua bertemu lagi, Moonlight Sword Immortal mungkin tidak akan mengingatnya. 800 ribu batu esensi roh saya yang tersisa dikantongi oleh Anda, kan? Su Zemo menatap Diakon Chen dan tiba-tiba berkata, Apakah tamu? Diakon Chen sepertinya meledak dan suaranya tiba-tiba naik. Dia berbalik dan menatap Su Zemo dengan ekspresi tidak ramah. Konflik secara bertahap menarik perhatian banyak kultifator dan murid. Kerumunan tumbuh lebih besar dan lebih besar. Wajah Dekon Chen memerah. Dia menunjuk hidung Su Zemo dan menggertakkan giginya. Biarkan aku memberitahumu, aku bisa menendangmu keluar dari sekte luar dan menjadikanmu pelayan akademi hanya karena kata-kata fitnahmu. Su Zemo, sebagai murid sekte luar, beraninya kamu melontarkan omong kosong dan memfitnah diaken sekte luar. Apakah kamu tahu hukuman apa yang pantas kamu terima? Saat itu, sesosok berdiri keluar dari kerumunan dan mencacimaki keras dengan aura lurus. Lu Wenbin Su Zemo menyipitkan matanya. Dia telah melihat orang ini seribu tahun yang lalu selama seleksi sekte abadi dan bahkan bertarung melawannya. Pada saat itu, Lu Wenbin mencoba menghentikan Su Zemo untuk memberi hormat kepada empat sekte abadi utama. Namun, dia gagal berulang kali dan kehilangan muka. Mungkinkah Lu Wenbin menyimpan dendam karena itu? Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Su Zemo dan dia memikirkan sebuah kemungkinan. Berapa peringkat Lu Wenbin dalam kompetisi sekte luar? Su Zemo bertanya dengan kesadaran rohnya. Tanggal 20. Kenapa? Tuan Wilayah Pelangi Merah menjawab. Ketika dia mendengar jawaban itu, Su Zemo mengejek dengan dingin. Lu Wenbin pasti khawatir bahwa dia akan merebut tempatnya untuk pertemuan 10 ribu tahun setelah keluar dari pengasingan. Itulah alasan mengapa dia bergabung dengan Diakon Chen untuk menciptakan suasana seperti itu. Diakon Chen, Anda tidak memiliki hak untuk menegakkan hukum di sekte luar. Su Zemo berjalan menuju Diakon Chen perlahan dengan tatapan dingin dan aura menyesatkan keluar dari tubuhnya. Serahkan batu roh esensiku. Su Zemo maju selangkah dan mengulurkan telapak tangannya. Menatap Diakon Chen dengan tatapan marah, dia berteriak dengan suara keras. Ketika dia melihat itu, kilatan melintas di kedalaman mata Lu Wenbin. Pengaturannya tampak seperti penuh celah. Namun, dia telah menyaksikan karakter dan metode Su Zemo selama seleksi sekte abadi. Menurutnya, Su Zemo tidak bisa mentolerir keluhan seperti itu. Mengingat karakter tegas Su Zemo, dia pasti akan bertarung melawan seseorang yang jelas-jelas mempersulitnya. Perkelahian pribadi tidak diizinkan di Akademi Kiankun. Siapapun yang ingin bertarung harus menuju ke arena wacana Pedang Akademi. Jika ada perkelahian pribadi, peringkat seorang murid akan turun dan seorang murid bahkan mungkin dikeluarkan dari Akademi. Selama Su Zemo bergerak, dia akan menang. hati Lu Wenbin terbakar dengan kegembiraan yang tak terkendali saat dia melihat Su Zemo berjalan ke dalam perangkapnya langkah demi langkah dalam kemarahan. Bab 2169 Rekan Tao Isu, jangan gegabuh. Putri Chihong mengingatkan dengan tergesa-gesa. Saat ini, semakin banyak pembudidaya berkumpul di depan pavilion roh primordial. Jika Su Zemo melukai seseorang di depan semua orang, dia akan dihukum bahkan jika dia benar di awal. Seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa, Su Zemo tiba di depan si Pirchen. Matanya bersinar terang dengan niat membunuh yang mengerikan seolah-olah dia akan menyerang pada saat berikutnya. Karena kultifasinya berada di level 8 Earth Immortal dan esens spiritnya berada di level 1 Heaven Immortal. Ini adalah penindasan mental yang lengkap. Di depan Su Zemo, si Pirchen merasakan tekanan yang mirip dengan gunung tai yang menimpanya. Dadanya terasa sesak dan dia tidak bisa bernapas sama sekali. Di bawah tekanan yang begitu besar, hati si Pirchen dipenuhi dengan ketakutan dan kepanikan. Ketika dia melihat mata Su Zemo menyala dan tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan seolah-olah dia akan menerkamnya pada saat berikutnya, dia tidak bisa tidak mengingat beberapa informasi tentang Su Zemo. Su Zemo sangat tegas dalam membunuh. Selama pemilihan sekte abadi, dia berani membunuh lebih dari 100 penjaga eksekusi di bawah pengawasan Lord Yuan Zuo. Orang ini tidak takut dan tidak ragu, dia benar-benar gila. Tidak baik. Jantung si Pirchen berdetak kencang. Orang ini ingin membunuhku. Dia ingin berbalik dan melarikan diri tetapi menyadari bahwa dia ditahan oleh kekuatan tak terlihat dan tidak bisa bergerak. Ah! Si Pirchen mengeluarkan rawungan yang dalam dan melepaskan kidarahnya dengan sekuat tenaga. Menyihir segel tangan dengan kedua tangan, dia melepaskan kekuatan suci yang luar biasa ke arah Su Zemo. Itu benar-benar reaksi bawah sadar. Ketika si Pirchen melihat serangan Su Zemo, tidak mungkin dia akan duduk diam dan menunggu kematian, dia hanya bisa membalas. Baginya, selama dia bisa bertahan melawan satu serangan dari Su Zemo, para pembudidaya lainnya akan bisa bereaksi dan menangkap Su Zemo. Namun, saat dia melepaskan kekuatan sucinya yang perkasa, dia melihat jejak ejekan di mata Su Zemo. Su Zemo berdiri di tempat tanpa bergerak, dia tidak menyerangnya sama sekali. Aku telah ditipu. Hati diaken Chen tenggelam, dia ingin berhenti, tapi sudah terlambat. Mereka berdua terlalu dekat. Begitu mistik besar itu dilepaskan, itu sudah mengenai dada Su Zemo, menyebabkan bunyi gedebuk. Melihat ini, Lu Wenbin mengerutkan kening. Awalnya, semuanya berjalan sesuai dengan rencananya. Namun, pada saat terakhir, sipir Chen bergerak ke arah Su Zemo seolah-olah dia kesurupan. Karena itu, Su Zemo punya banyak alasan untuk melakukan serangan balik. Diakon Chen, betapa beraninya kamu untuk benar-benar menyerang sesama murid. Nyonya daerah pelangi merah segera menonjol dan mencaci maki dengan keras. Begitu diakon Chen bergerak, dia tahu dia dalam masalah. Aku, diakon Chen memandang para pembudidaya di sekitarnya dan ingin menjelaskan. Saat itu, Su Zemo tersenyum dan berkata, Manager Chen, Anda memukul saya dengan teknik, jadi saya akan mengembalikannya dengan telapak tangan. Itu adil. Begitu dia selesai berbicara, Su Zemo tiba-tiba menyerang. Diakon Chen baru saja melihat Su Zemo mengangkat tangannya dan sebelum dia sempat bereaksi, sebuah kekuatan besar menamparkan wajahnya. Pikirannya berdemung. Seolah-olah kepalanya telah dihancurkan oleh palu batu yang berat. Suara tulang retak bisa terdengar dan wajahnya sangat kesakitan. Saat berikutnya, dia kehilangan kesadaran. Di bawah tatapan orang banyak, Su Zemo mengangkat tangannya dan memberikan tamparan biasa kepada diakon Chen. Sosok diakon Chen seperti layang-layang dengan tali yang putus. Dia melayang puluhan kaki jauhnya dan mendarat di semak-semak tanpa bergerak. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Sungguh kekuatan yang kuat. Apakah kalian menyadari bahwa mistik besar deken Chen menyerang tubuh Su Zemo? Ekspresinya normal dan dia tampak baik-baik saja. Dia menolak mistik besar dengan tubuhnya. Bagaimana mungkin? Banyak pembudidaya berbisik. Apa yang sedang terjadi? Tidak jauh, seorang lelaki tua yang bermartabat terbang di udara dan memancarkan aura yang kuat. Dia turun dari langit dan tiba di depan origin spirit pavilion mengamati sekeliling. Salam, Penatua Teng. Banyak pembudidaya menyapa dengan tangan terkepal ketika mereka melihat lelaki tua itu. Ini adalah Penatua penegakan sekte luar dan merupakan peringkat satu surga abadi. Statusnya jauh lebih tinggi daripada diaken Chen dan dia benar-benar memiliki wewenang untuk menegakkan hukum. Nyonya wilayah pelangi merah maju dan menunjuk ke diakon Chen yang tidak jauh. Dia berkata, Penatua Teng bijaksana. Diakon Chen ini tidak hanya menggelapkan batu roh esensi yang disimpan oleh murid sekte luar dengan pavilion roh asal, dia bahkan bergerak di akademi. Pada akhirnya, dia tidak cukup terampil dan diberi pelajaran oleh orang lain. Elder Teng sedikit mengernyit dan melambaikan lengan bajunya. Dia mengedarkan esensi ki dan menyeret diaken Chen yang tidak sadar ke depan. Ketika semua orang melihat wajah deken Chen berlumuran darah dan setengah dari wajahnya yang ambruk, mereka terdiam dan menatap suzimo dengan sedikit ketakutan. Orang ini terlalu kejam. Dia telah menamparkan diakon Chen dalam keadaan seperti itu. Penatua Teng mengedarkan mistiknya dan menyembuhkan sebagian besar luka di wajah diaken Chen sebelum membangunkannya dan melemparkannya ke depan. Kamu adalah orang yang menggelapkan batu roh esensi dari murid sekte luar dan bertarung di akademi. Tatapan elder Teng mengintimidasi saat dia menatap deken Chen dan bertanya dengan suara yang dalam. Aku, aku. Ketika deken Chen bangun dan melihat bahwa dia telah memperingatkan penatua penegakan, hatinya menjadi dingin ketika dia buru-buru menjelaskan, penatua Teng, Anda tidak dapat menyalahkan saya untuk masalah ini. Lu Wenbin adalah orang yang mempersulit saya. Hem. Tatapan penatua Teng menyapu dan mendarat di Lu Wenbin yang ada di kerumunan. Jangan bicara omong kosong. Apa hubungannya masalah ini denganku? Ekspresi Lu Wenbin gelap dan dia tidak punya pilihan selain berdiri untuk membela diri. Diakon Chen berusaha sekuat tenaga dan menggertakkan giginya. Lu Wenbin, jangan berpura-pura tidak bersalah. Apakah kamu berani bersumpah bahwa masalah ini tidak ada hubungannya denganmu? Anda. Lu Wenbin terdiam dan wajahnya memerah. Su Zimo menyaksikan mereka berdua bertarung di samping dan tidak bisa diganggu. Selama penatua Teng menegakkan hukum secara tidak memihak, mereka berdua pasti tidak akan bisa lolos dari hukuman dan dia tidak perlu turun tangan. Ketika penatua Teng melihat adegan ini, dia sudah tahu apa yang sedang terjadi. Chen Seng, Lu Wenbin, kalian berdua telah melanggar peraturan akademi. Kalian berdua akan diturunkan pangkatnya dan dikirim ke distrik kerja serabutan selama beberapa tahun. Penatua Teng melambaikan tangannya. Di belakang Penatua Teng, diaken sekte luar lainnya segera berdiri dan akan membawa diaken Chen dan Lu Wenbin pergi. Elder Teng, kamu benar-benar tidak bisa menyalahkanku untuk masalah ini. Itu semua yang dilakukan Lu Wenbin. Diaken Chen panik dan menjelaskan dengan keras, saya bertarung secara pribadi karena saya ditipu oleh Su Zimo ini. Saya pikir dia membuat langkah pertama dan itulah mengapa saya membalas. Ekspresi Tetua Teng berubah saat dia melihat Su Zimo yang tidak jauh. Tatapan Elder Teng terpaku pada lencana sekte di pinggang Su Zimo. Dia hanya menarik kembali pandangannya ketika dia melihat nama di atasnya. Anda Penatua Teng menunjuk Su Zimo dan berkata dengan acu-ta'acu, kamu berkelahi dengan orang lain di akademi tanpa izin. Pergi dan jadilah distrik pekerjaan sambilan selama beberapa tahun juga. Su Zimo menyipitkan matanya dan ekspresinya menjadi gelap. Tetua Teng ini tidak berniat membuat keputusan ini pada awalnya. Setelah mengetahui identitasnya, jelas bahwa dia berubah pikiran pada menit terakhir. Bab 2170 Su Zimo tidak menyangka bahwa setelah memasuki Akademi Kian Kun dan mengasingkan diri selama seribu tahun, dia masih akan menjadi sasaran. Namun, dia tidak bisa mengerti dari mana permusuhan ini berasal. Mengapa? Nyonya daerah Pelangi Merah merasakan ketidakadilan bagi Su Zimo dan berkata, dalam hal ini, diakon Chen dan Lu Wenbin yang pertama kali melanggar peraturan Akademi. Kesalahan apa yang dilakukan Su Zimo? Aturan Akademi melarang murid berkelahi secara pribadi. Poin ini saja sudah cukup baginya untuk menjadi pelayan selama beberapa tahun untuk memberinya pelajaran. Penatua Teng melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, bawa Su Zimo, Chen Seng, dan Lu Wenbin ke distrik pelayan untuk berlatih selama beberapa tahun sebelum kembali. Tepat ketika Nyonya daerah Pelangi Merah hendak berbicara, Penatua Teng menatapnya dan berkata, Nyonya daerah mungkin memiliki status bangsawan, tetapi jangan lupa bahwa ini adalah Akademi Kian Kun dan bukan Kerajaan Matahari Terang Anda. Jika Anda berani menghalangi penegakan hukum Akademi, Anda juga akan dihukum. Nyonya daerah Pelangi Merah mengerutkan kening dan marah. Dia menggertakan giginya dan memelototi Elder Teng dengan ganas. Dicaci maki di depan begitu banyak orang, kapan dia pernah mengalami keluhan seperti seorang putri. Namun, dia tahu bahwa orang-orang di Akademi tidak peduli dengan statusnya sebagai Nyonya wilayah. Jika dia terus bertahan, Penatua Teng pasti akan mengusirnya dari sekte luar dan menjadikannya seorang pelayan. Jika masalah ini disebarkan kembali ke Kerajaan Matahari Berkobar, dia akan menjadi bahan tertawaan keluarga Kerajaan Kerajaan Matahari Berkobar. Wajah Nyonya daerah Pelangi Merah berganti-ganti antara hijau dan putih. Dia ingin berbicara untuk Su Zimo, tetapi dia memiliki beberapa keraguan. Tepat pada saat ini, suara lembut terdengar dari samping. Terima kasih telah berbicara untuk keadilan, Nyonya wilayah. Biarkan aku yang menangani masalah ini. Nyonya daerah Pelangi Merah menoleh dan melihat tatapan tenang dan lembut Su Zimo. Dia tidak tahu mengapa, tetapi pikirannya perlahan-lahan menjadi tenang. Kata-kata Su Zimo membuatnya merasa lebih baik. Dia tidak berbicara lagi dan menganggup dengan bibir mengerucut. Su Zimo menoleh untuk melihat Penatua Teng dan berkata perlahan, Penatua Teng, jika saya menyerang Anda sekarang di perguruan tinggi dan Anda membalas dengan cara apapun, apakah itu akan dianggap sebagai pertarungan pribadi dan pelanggaran peraturan perguruan tinggi. Para pembudidaya di sekitarnya menggelengkan kepala setelah mendengar ini. Ini adalah tantangan langsung terhadap Otoritas Penatua Penegak Hukum. Meskipun semua orang tahu bahwa Su Zimo benar-benar tidak bersalah dalam masalah ini, bagaimanapun juga, Su Zimo baru saja memasuki sekte tersebut dan merupakan murid luar. Selain itu, banyak pembudidaya telah mendengar bahwa Su Zimo berasal dari alam bawah. Dengan status seperti ini, berani menantang Penatua Penegakan hanya meminta masalah. He he. Penatua Teng tiba-tiba tertawa. Dia memandang Su Zimo dengan mata penuh penghinaan dan ejekan. Dia berkata dengan bangga, Su Zimo, apakah kamu tahu apa artinya menjadi Penatua Penegak? Jika kamu berani menyerangku, itu sama saja dengan menantang Peraturan Akademi. Aku punya banyak alasan untuk membunuhmu di tempat. Kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi pelayan. Apakah begitu? Su Zimo tersenyum dan berkata dengan lemah, jika aku menyerangmu, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas. Set. Ada keributan di kerumunan di sekitarnya. Bukankah orang ini terlalu sombong? Saya tidak berpikir dia arogan. Dia hanya gila. Dia adalah murid luar yang naik dari alam bawah. Bagaimana dia memenuhi syarat untuk menantang Penatua Penegakan? Selain itu, Penatua Teng adalah surga abadi. Beraninya seorang earth immortal bertindak begitu kurang ajar. Dia pasti mencari kematian. Banyak pembudidaya memandang Su Zimo seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Sebagian besar pembudidaya di sekte luar hanya mendengar nama Su Zimo. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengannya dan mereka tidak memiliki banyak hubungan dengannya. Meskipun mereka tahu bahwa Su Zimo menjadi sasaran, mereka tidak merasa simpati padanya. Hahaha. Penatua Teng tertawa karena marah dan berkata dengan aura pembunuh, tangkap dia dan usir dia dari akademi. membunuhmu akan mengotori tanganku. Anda hanya seorang pelayan. Kamu telah menyinggung kerajaan abadi Jin Agung. Aku tidak perlu melakukan apapun. Jika Su Zimo ini berani melawan, bunuh dia di tempat. Su Zimo memiliki ekspresi tenang dan berkata dengan acuh tak acuh, Tetua Teng, saya khawatir Anda tidak dapat membuat keputusan untuk mengeluarkan saya dari sekte. Su Zimo secara alami memiliki rencananya sendiri untuk bersikap begitu tenang. pertemuan sepuluh ribu tahun akan segera dimulai dan akademi Kiankun sangat mementingkan earthroll. Kecuali dia melakukan kejahatan keji, dia pasti tidak akan dikeluarkan dari akademi saat ini. Su Zimo tidak khawatir tentang masalah ini meledak. Bahkan, dia berharap masalah ini akan meledak dan menyebar ke sekte dalam. Sipir Chen dan Lu Wenbin adalah orang-orang yang mempersulitnya sejak awal. Pena Tuateng menegakkan hukum secara tidak adil. Hanya setelah masalah ini meledak, dia dapat menemukan sumber permusuhan dan menyelesaikan masalah ini. Pena Tuateng tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir ketika dia melihat betapa tenangnya Su Zimo. Tidak heran seorang pelayan sepertimu tidak takut. Jadi, seseorang membelamu. Biarkan aku memberitahumu, bahkan Yang Ruwoksu tidak akan bisa melindungimu hari ini. Menyerang. Tetua Teng berteriak. Beberapa sipir di belakangnya bergegas satu demi satu dan menyerbu ke depan. Tepat saat pertempuran besar akan pecah, tekanan kesadaran roh yang besar tiba-tiba turun dari udara dan membuat beberapa sipir tetap di tempat. Pena Tuateng, apa yang menyebabkan keributan besar seperti itu? Sebuah suara terdengar perlahan. Saat berikutnya, Yang Ruwoksu berjalan di udara dan turun di depan pavilion roh primordial. Salam, kakak senior yang banyak murid sekte luar dan tetua sipir membungkuk satu demi satu. Bahkan jejak kepanikan melintas di mata Pena Tuateng saat dia memaksakan senyum. Meskipun dia adalah sesepuh penegak, dia hanyalah sesepuh penegak sekte luar dan tidak bisa mengendalikan Yang Ruwoksu sama sekali. Beberapa tahun ini, kecepatan kultivasi Yang Ruwoksu sangat baik dan statusnya di sekte dalam juga meningkat pesat. Selama beberapa seleksi sekte abadi, sekte tersebut bahkan mengirim Yang Ruwoksu untuk merekrut paragon dari seluruh dunia. Bisa dilihat seberapa tinggi mereka memandangnya. Tentu saja, kekuatan tempur Yang Ruwoksu di sekte dalam tidak dapat dianggap sebagai yang terbaik dan hanya dapat masuk dalam sepuluh besar. Biasanya, acara besar seperti seleksi sekte abadi tidak akan menjadi gilirannya. Banyak pembudidaya tidak tahu mengapa Yang Ruwoksu akan sangat dihormati. Tidak sampai seleksi sekte abadi seribu tahun yang lalu ketika Peri Moking muncul dan melindungi Yang Ruwoksu dan bahkan hampir bertarung dengan sitar abadi Meng Yao, beberapa orang bereaksi. Setelah seleksi sekte abadi itu, ada banyak rumor tentang Peri Moking dan Yang Ruwoksu dan sulit untuk membedakan kebenaran dari kebohongan. Namun, jika Yang Ruwoksu benar-benar mendapat dukungan dari Painting Immortal Moking, maka bisa dijelaskan mengapa dia sangat dihormati di sekte dalam. Masalah antara Peri Moking dan Yang Ruwoksu tidak hanya menyebabkan keributan besar di domain abadi cakrawala surgawi, tetapi seluruh sembilan surga. Semakin menyebar, semakin dibesar-besarkan. Bahkan di akademi, banyak pembudidaya tidak berani membahasnya secara terbuka, tetapi ada juga banyak spekulasi secara pribadi. Meskipun Zidr Immortal Meng Yao kembali dengan tangan kosong selama seleksi sekte Immortal, rumor ini memang telah menyebar.